kok of the rock bagi sebagian orang yang pertama kali mendengar kata ini bisa jadi akan berpikir bahwa hewan ini adalah ayam jantan hal ini karena kok merupakan kata dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan artinya ayam jantan kok of the rock sesungguhnya adalah burung anggota keluarga Kotingidae dalam genus Rupicola dan urdopaceriformes dari film Kordata dalam video ini Om Sun akan mengulas fakta-fakta luar biasa dari spesies burung yang berasal dari benua Amerika ini selamat menyaksikan burung kok of the rock merupakan burung asli Amerika Selatan sampel spesies ini pertama kali didokumentasikan oleh seorang ahli biologi bernama Sir Joshua Wilson pada pertengahan tahun 1700an di dalam sebuah ekspedisi penelitian ilmiah kok of the rock sesungguhnya merujuk pada spesies burung dalam genus Rupicola yang setidaknya terdiri atas dua spesies yaitu Rupicola Rupicola dan Rupicola dikenal dengan nama umum sebagai guianan rock of the rock sedangkan Rupicola peruvianus adalah andean kok of the rock burung kok of the rock umumnya mendiami habitat hutan terutama hutan-hutan antropis di kawasan Amerika Selatan spesies andean kok of the rock atau Rupicola peruvianus dikenal juga sebagai burung tungki atau Quechua spesies burung ini banyak ditemukan di hutan-hutan sekitar pegunungan Andes pada ketinggian sekitar 2400 meter di atas permukaan laut khususnya di negara Peru burung andean kok of the rock merupakan burung nasional Peru sementara itu spesies guyanan kok of the rock mempunyai persebaran lebih ke utara yaitu di hutan-hutan dalam wilayah negara Guyana Perancis Guyana Suriname Venezuela Brazil dan Colombia pada ketinggian sekitar 1200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut secara fisik burung kok of the rock mempunyai penampilan yang unik dan sangat cantik burung ini mempunyai jambul besar seperti kipas setengah lingkaran yang hampir menutupi sebagian besar paruhnya jambul burung jantan umumnya lebih besar dari jambul betina jambul spesies guyanan kok of the rock biasanya mempunyai pinggiran berwarna kehitaman burung kok of the rock mempunyai warna bulu orangnya pekat burung jantan biasanya terlihat lebih terang dibandingkan betina pada spesies rupicola peruvianus jantan mempunyai bulu sayap berwarna warna abu-abu dan hitam serta ekornya juga berwarna hitam sementara itu spesies rupicola rupicola mempunyai sayap dan ekor berwarna oranye dan hitam yang diselingi beberapa bulu berwarna oranye penggunaan nama kok yang berarti ayam jantan pada spesies burung rupicola ini disebabkan karena burung cantik ini mempunyai jambul yang terlihat mirip dengan jengger ayam jantan tidak saja karena bentuk jambulnya tetapi warnanya yang merah juga mengesankan bahwa jambul burung rupicola memang seperti jengger ayam jantan sementara itu penggunaan katarok yang berarti batuan didasarkan pada fakta bahwa spesies burung ini menyukai hidup di kawasan ngarai dan jurang berbatu burung rupicola mempunyai panjang tubuh rata-rata sekitar satu kaki atau 32 cm dan bobotnya antara 200 hingga 220 gram kok of the rock merupakan spesies burung karnivora yang memakan makanan dari tumbuhan dan hewan umumnya burung ini memakan berbagai jenis buah-buahan hutan hasil penelitian mengungkap bahwa burung rupicola ini berperan dalam menjaga kelestarian berbagai jenis tumbuhan di hutan hal ini karena burung ini tidak mencerna biji buah-buahan yang dimakannya sehingga biji-biji yang dikeluarkan bersama kotoran dapat tersebar ke seluruh wilayah jelajah burung dan kemudian tumbuh di tempat burung membuang kotorannya selain buah-buahan burung kok of the rock biasanya juga memakan hewan-hewan terutama dari golongan serangga spesies reptil kecil dan katak di alam sendiar burung kok of the rock mempunyai sejumlah predator diantaranya beberapa spesies elang jaguar ocelot dan beberapa spesies ular burung kok of the rock mempunyai ritual yang sangat unik sebelum kawin ritual burung ini disebut dengan leg leg adalah istilah yang berasal dari kata leka dalam bahasa swedia yang artinya bermain dalam ritual leg tersebut burung-burung jantan saling berhadapan sambil membungkuk melompat dan mengepakkan sayap burung-burung tersebut juga sambil mengeluarkan vokalisasi khusus yang terdengar riuh ketika betina datang burung-burung jantan terlihat lebih atraktif dalam ritual tersebut burung jantan pemenang adalah yang mampu menarik perhatian betina dan sang pemenang mempunyai kesempatan untuk kawin dan berkembang biak burung kok of the rock betina biasanya membuat sarang dari lumpur dan rumputan burung ini menempatkan sarangnya secara vertikal pada dinding-dinding pintu masuk gua atau pada singkapan batu di jurang hanya setelah sarangnya selesai dibuat barulah betina memilih pejantan untuk dijadikan pasangannya dan kemudian kawin setelah kawin burung kok of the rock betina kemudian bertelur dengan jumlah satu hingga dua butir dalam satu periode reproduksi burung rupikula betina kemudian akan mengerami telur-telurnya selama 25 hingga 28 hari setelah menetas anak-anak burung kok of the rock diasuh oleh induknya burung-burung kecil ini biasanya diberi makan oleh induknya berupa buah-buahan atau makanan berupa hewan seperti yang dimakan oleh burung dewasa umumnya anak-anak burung kok of the rock juga memerlukan waktu perawatan sekitar 33 hingga 44 hari untuk spesies Guyanan dan 42 hingga 48 hari untuk spesies andean demikianlah ulasan singkat tentang salah satu spesies burung kok of the drop semoga ulasan ini menambah pengetahuan dan wawasan sahabat Om Sun semua nantikan video-video tentang hewan-hewan lainnya hanya di channel Om Sun TV